PAS POWER SINDRUM SUNGGUH MENYAKITKAN MIFTA YUSUF PATI Ini kisah Pak Karyo sebut saja namanya begitu. Dia adalah pecapat tinggi, lebih tinggi dari wakil gubernur. Kala masih menjabat, wajahnya selalu berseri, penuh dengan semangat dan vitalitas. Ia sangat dihormati anak buah dan koleganya. Sampai hari, ia selalu bertabur pujian, sanjungan dari tetangga dan masyarakat sekitar. Setiap pagi, sopir mengantar ia berdinas ke kantor dengan dua pengawal yang selalu menjaganya. Pak Karyo selalu tampil gagah dengan seragam kebesarannya. Ia sungguh menikmati status kepecepatannya. Anak istrinya pun terlihat berpenampilan luah. Kenyamanan, kehormatan, pujian diterima dengan senang hati dan mungkin dia merasa ini adalah abadi. Pak Karyo kini sudah pensiun. Tapi Pak Karyo belum siap kehilangan jabatannya. Saban pagi, ia masih mengenakan pakaian kebesarannya dan meminta sang sopir mengantar berdinas ke kantornya. Awalnya sang sopir bingung, tapi lama-lama terbiasa. Pagi-pagi, ia mengantar Pak Karyo ke kantor gubernuran, lalu pulang. Pak Karyo masih menggaji dua orang pengawal dan seorang sopir. Tugas mereka sama persis layaknya ketika Pak Karyo masih menjabat. Pada saat menghadiri undangan dari LSM atau Organisasi Masa, dua pengawal itu dibawa serta tugasnya membuka pintu mobil, memberi hormat saat akan turun dari mobil maupun saat akan naik ke mobil. Secara materi, Pak Karyo berkejuban dan di atas rata-rata rehat negeri ini. Tapi, bila dilihat dari hakikat kayaan, ia masih miskin. Ia masih berharap pemberian dari negara. Ia belum bisa lepas dari tunjangan dan fasilitas yang rutin diterimanya. Lebih dari itu, ia masih butuh puja-puji dari tetangga dan anak buahnya. Kadang susah, kadang senang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang memimpin, kali lain dipimpin. Hari ini menjabat, besok hilang jabatan. Begitulah hidup, tapi Pak Karyo tak bisa jatuh ketika tengah menikmati kejayaan itu. Apa yang dialami Pak Karyo dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah Post-Power Syndrome. Ada tiga aspek kehidupan kita yang mesti terpuni, yaitu aspek fisik, aspek rohani, dan aspek akal. Untuk benar-benar kaya, ketiga aspek tersebut harus terpuni. Dan sebaliknya, agar ketiganya terpuni, seseorang harus kaya. Namun, dalam kasus Pak Karyo, fisiknya sudah pasti kaya. Begitu pula akal, intelijensinya tentu bagus karena dia jadi pejabat. Hanya saja, rohani, jiwanya masih miskin. Hidupnya menjadi pinjang karena melupakan aspek rohani. Boleh jadi, ia termasuk orang yang rajin beribadah, cuma tidak benar-benar memenuhi kebutuhan rohaninya. Soalnya, rohani atau mental atau keyakinannya itu menolak untuk tak menjepat lagi. Presiden Jokowi dan para menterinya sebentar lagi akan meninggalkan kursinya. Tengoklah mereka, adakah diantaranya mengalami nasib seperti Pak Karyo? Post-Power Syndrome sungguh menyakitkan. Terima kasih telah menonton!